Telah menikah dan dikaruniai dua orang anak, si si Presilia kini terlihat jarang muncul di dunia hiburan. Hal tersebut karena katanya si ia lebih fokus untuk mengurus kedua jagoan kecilnya. Dan tidak ingin melewatkan momen tumbuh kembang mereka. Karena memang dari awal, setelah saya punya anak, memang prioriti saya nomor satu adalah anak-anak saya, adalah keluarga saya dan terutama anak-anak saya. Karena sudah sangat, sudah gede ya, tidak berasa, maksudnya Maika yang anak yang pertama, umur tiga tahun, sudah bisa ngobrol dengan sangat lancar, bisa menjawab dan bertanya. Anak yang kecil sudah satu tahun, sudah mulai ngomong juga dan lucu banget. Mereka adalah anak yang sangat hebat, dua anak itu, bisa bekerja sama dengan baik, benar-benar membanggakan orang tuanya banget. Karena kalau semua orang bilang, jelas gak? Ini enggak. Maika benar-benar membimbing adiknya banget dan adiknya juga mau dengerin kakaknya, jadi enggak ada berantem sama sekali. Saya berusaha sebaik mungkin, berusaha sebesar, sebisa mungkin, saya jadi full time. Full time, maksudnya mengurus anak saya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya tetap harus dibantu dengan beberapa pihak. Enggak sih, mereka sangat bisa mengerti pekerjaan saya, yang enggak tentu pulang dan berangkatnya kapan. Jadi ya, yang paling penting itu sih, yang penting anak-anak, setiap kali saya pulang mereka menyambut dan itu bikin saya bahagia. Sama halnya dengan Sisi, Donita juga sedang menikmati perannya sebagai seorang ibu, karena sang anak, Svarga kini telah memasuki usia 11 bulan. Seperti anak kecil pada umumnya yang tidak suka memakan sayur, ternyata Svarga pun mengalami hal serupa. Dan istri dari Adi Nugroho ini memiliki siasat khusus untuk sang buah hati, agar bisa tetap mengonsumsi sayuran. Kalau 6 bulan ke atas kan memang harus ada makanan pendamping asi gitu. Dan 11 bulan ini teksturnya juga harus naikkan, enggak bisa yang bubur cair gitu. Tapi udah ke tekstur yang lebih padat. Satu minggu terakhir ini aku baru menghadapi dramanya dia, dia kurang suka sayur. Jadi biasanya disiasatinnya kayak brokoli, kalau enggak wortel, diparut, dicampur sama telur, dibikin dadar, dipakain keju gitu. Ya pintar-pintar aja sih. Pasrah juga sih, agak sedikit. Kayaknya kayak, enggak apa-apa enggak ya, cuman sempat ngobrol sama dokter. Dokter bilang, ya kamu tidak bisa menyamakan kamu gitu, kamu enggak suka sayur, tapi anak kamu harus suka sayur. Jadi kita siasatin, apakah dibikin makanan yang memang itu enggak berasa dan enggak tahu kalau itu sayur sebenarnya gitu. Awal-awal dia MPAC, dia sebenarnya dia suka, ya dia mau lah gitu, dia mau. Tapi akhir-akhir ini dia lagi mogok, kalau makanan dikasih sayur dia tahu. Hmm, hmm, gitu. Berbeda dengan Donita, Tika Priyat Nekusuma bercerita tentang dirinya yang pernah dibully sewaktu sekolah. Dan ternyata hal tersebut juga dialami oleh sang putri, Leta. Lalu, bagaimana ya cara Tika mengajarkan buah hatinya jika diolok-olok oleh teman-temannya? Zaman bahula itu sebenarnya enggak sekanceng sekarang yang namanya bully gitu ya. Mungkin ada tapi belum bully namanya gitu. Terus juga mungkin sekarang karena tontonan, terus juga kemajuan teknologi. Jadi anak-anak tuh kayak ngeliat dari tayangan ini, kayaknya gini keren nih dan segala macemnya gitu. Dulu sih jarang ada yang ngebully sih ya. Saya tuh alhamdulillahnya selalu punya teman yang selalu mendukung gitu. Kadang-kadang orang yang enggak kenal yang suka membuli, tapi kalau untuk teman-teman sendiri enggak pernah dapet bulian dari mereka. Dan keluarga juga sangat-sangat support gitu. Walaupun misalnya enggak apa-apa, kamu misalnya badannya enggak seperti wanita kebanyakan yang bisa dibilang katanya wanita yang sempurna itu harus yang langsing dan segala macemnya. Selama kamu punya kemampuan, kamu boleh kok untuk berbangga hati. Beberapa kali Nengleta juga bilang gitu ya, aku dibilang gemuk, aku dibilang ini, aku bilang kamu jangan patah semangat, dibilang begitu. Bilang aja emang kalau misalnya aku gemuk, kamu jadi rugi gitu kan. Kamu juga enggak usah ngasih makan aku kan gitu. Aku selalu bilang gitu aja, jadi jangan sedih, jangan apa gitu. Nengleta walaupun gemuk, tapi Nengleta bisa nyanyi, punya prestasi, gini, 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 gini gitu. Selalu gitu aja. Dan kalau aku bilang kalau ada yang ngebully lawan, aku bilang gitu.